Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami dengan judul Digital Business Strategy. Sebelum memasuki materi, menjinkan kami perkenalkan saya Rasyidah Sabila Putri sebagai moderator dan materi. Saya Fatima Tuzuro dengan NIM228 sebagai pemateri. Saya Dera dengan NIM244 sebagai pemateri. Sasaran strategi, defining vision and mission atau menentukan visi dan misi. Misi harus memberikan divisi tentang satu lingkup bisnis atau di mana pasar termasuk produk, segmen, pelanggan, dan geografi tempat perusahaan ingin bersaing secara online. Yang kedua, kompleksi unik atau bagaimana pandangan tingkat tinggi tentang bagaimana perusahaan akan mempromosikan dan membedakan dirinya dalam hal produk atau layanan bisnis digital. Yang ketiga, ada nilai mengapa. Kurang umum disertakan. Ini adalah elemen emosional yang dapat ditunjukkan apa yang menginspirasi organisasi atau inisiatif bisnis digitalnya. Selanjutnya, ada visi. Visi seperti yang ditunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat bersifat umum. Jadi, yang terbaik adalah membuatnya spesifik mungkin dengan satu, merenvensikan strategi bisnis utama serta masalah dan tujuan industri. Yang kedua, merujuk aspek akuisis konversi atau pengalaman pelanggan online dan penyimpanan. Yang ketiga, membuatnya mudah diingat melalui akonim atau menormonik. Yang keempat, ada menghubungkan melalui tujuan dan strategi untuk mencapainya melalui tujuan tingkat tinggi. Yang kelima, tujuannya bukan untuk memprediksi, tetapi untuk mengeksplorasi serangkaian kemungkinan skenario mengambil berbeda situasi dengan titik awal yang berbeda. Lynch membedakan perencanaan berbasis skenario kualitatif dari berbasis prediksi kuantitatif pada analisis permintaan. Misalnya, dalam perspektif bisnis digital, skenario itu bisa jadi dieksplorasikan. yang selanjutnya ada low-end digital business karate business value atau bagaimana bisnis digital dapat menciptakan nilai bisnis. Itu berbagai cara di mana bisnis digital dapat menghasilkan nilai bagi organisasi. Metode utamanya adalah yang pertama, menambahkan nilai. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang keempat, kelola resiko. Dan yang keempat, menciptakan realitas baru. Selanjutnya, ada objective setting atau pengaturan tujuan. Di sini adalah proses pengembangan strategi yang efektif menghubungkan tujuan umum, strategi, dan lebih spesifik tujuan dan ukuran kinerja. Prioritas tujuan dapat membantu dan mengkomunikasikan visi bisnis digital kepada staff dan juga saat mengalokasikan sumber daya mencapai strategi. Sistem manajemen kinerja diperlukan untuk memantau, menganalisis, dan menyepurakan kinerja organisasi. Satu, the online revenue contribution atau kontribusi pendapatan online. Dua, conversion modeling for sales site e-commerce atau permodaran konversi untuk iniaga sisi jual. Next. Propo adalah istilah yang diciptakan untuk menggambarkan penelitian yang diterbitkan oleh Google yang berarti penelitian pembelian online atau offline. Study ini meninjau peran internet dalam proses pengambilan keputusan untuk kontrak seluler dan broadband yang melibatkan situs web dan toko Vondafone di Jerman berdasarkan panel yang terdiri dari 16.000 pengguna web dan questioner tentang niat dan pembelian mereka. Area utama dari Black Balance Scorecard adalah satu kekhawatiran pelanggan, dua langkah internal, tiga langkah-langkah keuangan, empat pembelajaran, dan pertumbuhan. Next. Definisi strategi. Definisi strategi didorong oleh tujuan dan visi sebagaimana dimaksud pada bagian sebelumnya. Karena strategi dirumuskan berdasarkan visi dan tujuan, maka perlu sering meninjau dan merevisinya. Definisi strategi perumusan, review, dan pemilihan strategi untuk mencapai strategi tujuan. Pemilihan opsi strategi bisnis digital saat meninjau opsi strategi bisnis digital. Akan ada berbagai kemungkinan strategi dan alternatif layanan bisnis digital yang akan dievaluasi. Definisi strategi dibagi menjadi tiga, yaitu satu pilihan generasi, dua pilihan evaluasi, dan pilihan-pilihan. Delapan keputusan strategi bisnis digital utama adanya satu, keputusan satu, prioritas saluran bisnis digital, dua, keputusan dua, pengembangan pasar dan produk, keputusan tiga, strategi positioning dan diferensiasi, keputusan empat, model bisnis dan pendapatan, keputusan lima, restrukturisasi pasar, keputusan enam, kemampuan manajemen rantai pasokan, keputusan tujuh, kemampuan manajemen pengetahuan internal, keputusan lapan, sumber daya, dan kemampuan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Implementasi strategi. Banyak perusahaan yang ada berinventasi dalam e-commerce tanpa mencapai pengembalian investasi yang memuaskan mencapai presentasi satu digit penjualan, acaranya dari internet. Dan ini membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menyampainya. Alasan yang lain yang disebut oleh Miller antara lain. Satu, kesalahan waktu. Layanan pengunduhan hiburan digital yang ditawarkan sebelum akses internet kita lebar berkecepatan tinggi tersedia luas. Yang kedua, kurangnya kreativitas. Banyak layanan yang meniru model bisnis yang ada atau layanan retail online lainnya. Yang ketiga, menawarkan layanan gratis. Banyak layanan ditawarkan gratis untuk mendapatkan pengunjung situs dan pendaftaran. Kemudian menjadi sulit untuk mendorong pembayaran untuk layanan yang sedikit lebih baik. Yang keempat, ambisi faktor berlebihan. Untuk mencapai pendanaan investor di antara banyak perusahaan yang bersaing, beberapa pengusaha membesarkan permintaan akan produk dan pertumbuhan mereka. Faktor keberhasilan penerapan strategi bisnis digital bagi UKM. Penilaian faktor keberhasilan penerapan strategi bisnis digital di UKM telah dihasilkan oleh Jeff Coetet Al-2002. Mereka menyarankan 11 faktor penentu keberhasilan ini yang juga dapat berguna diterapkan pada organisasi yang besar, yaitu isi, kenyamanan, kontrol, interaksi, masyarakat, sensitivitas harga, citra merek, kemitraan, peningkatan proses, dan integrasi. Fokus pada penyelaras dan pengaruh strategi bisnis digital. Bagian penting dari setiap strategi bisnis digital adalah pertimbangan tentang bagaimana strategi sistem informasi mendukung perubahan. Dengan kerangka mereka mengidentifikasi tujuan strategi ini, yang pertama pengurangan biaya dan efesiensi rantai nilai. Misalnya pemasuk B2B, AB menggunakan internet untuk menjual persediaan printer melalui internet guna mengurangi panggilan layanan. Yang kedua menghasilkan pendapatan. Rebook menggunakan internet untuk penjualan produk berlisensi langsung seperti treadmill yang tidak memiliki kesepakatan distribusi yang kuat. Yang ketiga kemitraan saluran bermitra dengan distributor dengan menggunakan ekstranet. Yang keempat komunikasi dan merek perusahaan mobil Sardunus mengembangkan situs MySardun untuk membina hubungan dekat dengan pelanggan. Elemen strategi S1 atau S1 menyatakan bahwa rencana strategi berisi tiga elemen yaitu strategi informasi bisnis, strategi fungsional, dan strategi yang diakan infrastruktur teknologi aplikasi dan proses yang sesuai. Penilaian investasi. Dalam konteks bisnis digital, penilaian investasi dapat mengacu pada keseluruhan tingkat pengeluaran untuk sistem informasi digital untuk keputusan tentang aplikasi bisnis dan portofolio penilaian biaya atau manfaat untuk aplikasi individu. Keputusan tentang aplikasi bisnis mana yang diinvestasikan? Ada empat jenis yaitu investasi nilai operasional. Investasi ini ada di dalam sistem yang merupakan kunci untuk menjalankan organisasi sehari-hari. Investasi bernilai strategis yaitu investasi strategis akan meningkatkan kinerja bisnis yang akan membantu dalam mengembangkan pendapatan. Yang ketiga investasi ambang batas yaitu dilakukan perusahaan beroperasi dalam bisnis. Yang keempat investasi infrastruktur yaitu menjadi investasi besar yang menghasilkan keuntungan dalam jangka menengah hingga panjang. Baik sekian dari presentasi kelompok kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.